Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Mokri Fajar Pada kali pertemuan hari ini Kita akan diskusikan Tentang teori Dari hukum persaingan usaha Dimana saya ingin mendiskusikan dengan Anda Tentang teori persa ilegal dan rule of prison Kedua teori ini adalah Teori yang digunakan Dalam perumusan kaedah-kaedah hukum Di dalam hukum persaingan usaha Nah saya ingin terangkan Apa itu persa ilegal Ini saya buat kalimat yang lebih mudah Persa ilegal melakukan suatu perbuatan Dimana perbuatan itu dengan sendirinya Telah melanggar ketentuan yang diatur Jadi Ibarat kalau Anda Naik mespeda motor Lalu ada lampu merah Lalu Anda menerabas lampu merah Maka Anda itu salah Menurut teori persa ilegal Kalau Anda bertanya Kan saya tidak menabrak apapun Saya tidak mencelakai siapapun Tapi karena Anda sudah melanggar lampu merah Anda salah Itu teori persa ilegal Yang kedua ada rule of reason Kalau rule of reason ini merupakan suatu perbuatan Yang dinyatakan salah atau benarnya Dilihat dari akibatnya Saya kasih contoh lagi dengan contoh yang sama Jika Anda Menggunakan sepeda motor Lalu ada lampu merah Jam 2 malam Sepi Lalu Anda lanjut Anda terus Anda tidak menabrak siapapun Tidak melukai siapapun Maka menurut rule of reason Anda tidak disalahkan Karena perbuatan yang Anda lakukan Tidak mengakibatkan kesalahan Jadi Kalau persa ilegal Itu sudah salah Kalau Anda melanggar ketentuannya Kalau rule of reason Anda salah jika Mengakibatkan kesalahan Itu dua teori Yang menjadi dasar perumusan kaedah-kaedah Dalam hukum pasar bebas Nah contohnya seperti ini Contoh persa ilegal Itu ada di dalam Pasal 5 Undang-Undang Anti-Monopoli Tentang penetapan harga Misalnya Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian Dengan pelaku usaha yang Persaingnya Untuk menetapkan harga Atas suatu barang Dan atau jasa yang harus dibayar Oleh konsumen Atau pelanggan pada Pasar bersangkutan yang sama Menetapkan harga Membuat perjanjian Penetapan harga Itu sudah salah Pak tapi kami kan cuma bertiga Berempat saja Yang lain tidak saya ajak Tetap sudah salah Karena teorinya persa ilegal Penetapan harga itu sudah salah Ketika Anda membuat perjanjian Pemboikotan Misalnya Pasal 10 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian Dengan pelaku usaha pesaingnya Yang dapat menghalangi Pelaku usaha lain Untuk melakukan usaha yang sama Jadi Kalau ada pelaku usaha Dan pelaku usaha yang lain Membuat perjanjian Atau asosiasi-asosiasi pengusaha Membuat perjanjian Dengan mana maksudnya adalah Menghalangi maksudnya pesaing Maka itu Salah Dan itu sudah salah ketika dia melakukannya Karena ini Persa ilegal Nah contoh yang Rule of Reason Misalnya dalam pasal 4 Ayat 1 Undang-undang Monopoli Oligopoli Pelaku usaha Dilarang membuat perjanjian Dengan pelaku usaha yang lain Untuk secara bersama-sama Melakukan penguasaan produksi Dan atau pemasangan Dengan barang dan Atau jasa Yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan atau Persaingan Persaingan usaha tidak sehat Jadi ada frasa Yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan atau Persaingan usaha tidak sehat Artinya Perjanjian Oligopoli Itu boleh Jika Tidak berakibat Dia akan menjadi salah Apabila Berakibat Contoh lain Pasal 9 Pembagian wilayah Pelaku usaha Dilarang membuat Perjanjian pelaku usaha Dengan pelaku usaha Persaingnya yang bertujuan Untuk membagi wilayah Pemasaran dan Alokasi pasar Terhadap barang dan Atau jasa Sehingga dapat Mengakibatkan Terjadinya praktek Monopoli Atau persaingan usaha Tidak sehat Disitu ada Frasa juga Jadi contoh Misalnya Perusahaan Apa misalnya Perusahaan Mie misalnya Oh Mereka melakukan Perjanjian Indomie Kamu jualan Di Sumatra Sari mie Kamu jualan Di Jawa Mie sedap Kamu jualan Di Kalimantan Itu Pembagian wilayah Itu Boleh saja Selama Tidak Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan Atau persaingan usaha Tidak sehat Bisa dipahami ya Jadi Frasa Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan Atau persaingan usaha Tidak sehat Itu Yang menunjukkan Bahwa Kaedah Dari Pasal tersebut Dirumuskan Berbasis Pada teori Rule of Reason Sementara Yang Yang Bersa Ilegal Itu Tanpa Melihat Akibatnya Jika Pelaku Usaha Melakukan Kegiatan Atau Perjanjian Tersebut Serta Merta Dia Dinyatakan Bersalah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima